Hukum peradaban, itu mewakili isi-isi sosial yang diterangkan Qur'an. Jadi paketnya tiga tadi ya. Ahsin man syikta takun amiroh. Kamu berbuat baik sama seseorang, maka kamu bisa memimpin. Wastahni amman syikta takun amiroh. Kamu jangan butuh seseorang, maka kamu akan setara. Bok, kamu ketemu orang terkaya di dunia. Ketemu orang terkaya di dunia, kamu jejer, kamu tidak butuh dia. Tenang kan bisa setara kan? Tapi kalau butuh, harus sopan, ngajukan proposal, harus berakhlak karimah. Makanya sekarang, Anda kok berakhlak kenapa? Ternyata mau nyalek. Biasanya Anda berakhlak kok, berakhlak. Ada apa ini? Makanya guyonan di rembang itu, Beb Hussein. Kalau ada orang udah ada sopan sama temannya, temannya curiga. Kok utuban sopan, mau utang ya? Ya di zaman akhir itu kacau. Ya di semua daerah gitu ya sama Pak Riktor ya? Kalau ada teman biasanya nggak sopan kok sopan? Itu temannya curiga. Ini Pak Riktor UI dikutkan. Kok tumben sopan ada apa ya? Karena di mana-mana orang butuh itu pasti beretika. Kamu punya teman paling berdua, kalau mau utang berakhlak nggak? Atau misalnya kamu punya adik cantik, punya teman berdua, kalau cinta adik kamu berakhlak nggak? Biasanya nggak sama sekali nggak berakhlak. Gara-gara butuh menjadi berakhlak. Selamat menikmati.